Intro Dikenal sebagai burung yang tidak bisa terbang Inilah 3 fakta menarik tentang pinguin Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah Karena di channel ini akan menyajikan informasi, pengetahuan, dan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat Seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi, ilmu hitam, ilmu santai, ilmu sesat, ilmu kebal, dan ilmu-ilmu liainya Jadi jangan sampai ketinggalan ya, terima kasih Pinguin adalah burung laut yang tidak bisa terbang Beberapa diantaranya dapat ditemukan di iklim hangat Namun sebagian besar pinguin tinggal di antartika yang dingin Pinguin memiliki lapisan lemak yang tebal dan bulu-bulu berminyak yang padat Untuk melindungi dirinya dari suhu yang dingin Ada beragam jenis pinguin yang memiliki bentuk tubuh berbeda Namun ciri umum dan fisiknya yang terkenal, yaitu tubuh hitam dan perut putih Meskipun pinguin tidak bisa terbang, mereka menggunakan sirip, kaki, dan bentuk tubuhnya untuk menjadi perenang yang handal Faktanya, pinguin menghabiskan sebagian besar waktu hidupnya di dalam laut untuk berburu makanan Kecepatan berenang mereka mencapai 15 mil atau sekitar 24 km per jam Jika mereka ingin berenang lebih cepat, pinguin akan melakukan gerakan melompat keluar dari air seperti lomba-lomba Yuk cari tahu fakta menarik tentang pinguin Pinguin suka meluncur Jika kamu melihat film-film animasi dengan latar belakang antartika dan karakter pinguin Kamu pasti akan disuguhi adegan pinguin sedang meluncur Pinguin suka meluncur menggunakan perutnya yang dibantu juga oleh kakinya Ini dilakukan pinguin untuk melakukan perjalanan jarak jauh dengan waktu yang cepat Namun ketika mereka bersama-sama dengan koloninya, pinguin cenderung berjalan sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya Pinguin memang dikenal sebagai hewan yang suka berkumpul bersama koloninya Ketika cuaca menjadi lebih dingin, pinguin akan berkumpul di suatu tempat sambil saling memberi kehangatan Anak pinguin terlatih mandiri Anak pinguin terlatih mandiri karena merupakan hewan yang suka berkelompok Pinguin juga kompak ketika bertelur dan membesarkan anak Kebanyakan dari pinguin hidup bersama pasangannya selama bertahun-tahun Dan bertelur sebanyak satu hingga dua telur Pinguin betina maupun pinguin jantan akan saling bergantian untuk menjaga telur mereka tetap hangat Ketika telur menetas, para pinguin akan menjaga dan membesarkan anak-anaknya dengan penuh tanggung jawab Namun pada saat-saat tertentu, orang tua harus pergi mencari makan selama berminggu-minggu Sehingga ribuan anak-anak pinguin akan berkumpul menjadi satu koloni sambil menunggu orang tuanya datang Uniknya, pinguin dewasa kembali, anak pinguin dapat menemukan orang tuanya dalam kerumunan tanpa tertukar Ini terjadi karena bantuan frekuensi audio unik yang hanya dapat dimengerti oleh pinguin Puasa ketika ganti kulit Sama seperti burung-burung yang lainnya, pinguin juga mengalami fase ganti kulit Namun, pinguin memiliki cara yang berbeda dengan burung-burung lainnya Ketika berganti kulit, pinguin akan kehilangan bulunya sekaligus selama proses yang disebut ganti bulu katras topik Dalam proses ini, pinguin harus berpuasa selama berminggu-minggu karena mereka tidak mampu berburu tanpa bulunya yang hangat Bulu-bulu pinguin juga kedap terhadap air, sehingga dapat digunakan untuk berenang di dalam laut dalam waktu yang lama Namun, ketika berburu, pinguin akan saling bekerjasama untuk mengiring ikan Mendorong ikan ke permukaan agar dapat diambil dengan mudah Perlu kerjasama dan kekompakan dalam melakukan perburuan ini Itulah sebabnya pinguin dianggap sebagai hewan yang setia kawan Untuk mendapat update untuk info unik lainnya, silakan subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati